Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan di KSM Online D3 ini kita akan bahas analisis regresi linear berganda analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara variable bebas Y dengan lebih dari 1 variable tak bebas X gimana sih bentuk umumnya jadi bentuk umumnya adalah Y sebandingan beta 0 ditambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 ditambah sampai beta variable bebas P-1 XI variable bebas P-1 ditambah errornya nilai YI ini adalah variable tak bebasnya XI adalah variable bebasnya dan beta 0 adalah intercept yang berarti nilai Y ketika seluruh variable bebasnya bernilai 0 dan beta 1 beta 2 hingga beta P-1 atau kita sebut dengan beta J adalah perubahan rata-rata nilai Y yang disebabkan oleh berubahnya nilai variable bebas sebesar satu-satuan dengan asumsi variable bebas yang lain itu konstan asumsi yang berlaku pada regresi lina berganda itu sama dan kurang lebih dengan regresi-regresi sebelumnya yaitu pertama aspektasi dari errornya itu bernilai 0 varian errornya adalah sigma kuadrat atau homoskedastik ke varian E error I dan error C itu bernilai 0 yang artinya adalah non-auto correlation dan errornya itu berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variannya sigma kuadrat syarat tambahan pada regresi lina berganda adalah tidak ada kolinearitas atau multikolinearitas apa itu kolinearitas jadi kolinearitas itu adalah hubungan yang sempurna atau sangat kuat antara variable bebas biasanya ditandai dengan rank penuh atau nilai korelasi yang kuat kalau sempurna itu nilai korelasinya adalah 1 nah biasanya regresi lina berganda ini dilakukan dengan pendekatan matriks notasi matriksnya adalah matriks Y sama dengan matriks X dikali matriks beta ditambah matriks errornya asumsi yang berlaku ya sama sekarang seperti biasa dalam melakukan regresi itu ada prosedurnya kan prosedurnya itu meliputi pertama identifikasi dan pembentukan model kedua kita melakukan pendugaan parameter model ketiga melakukan pengujian hipotesis keempat goodness of it kelima pemeriksaan asumsi kita belajar satu-satu ya pertama identifikasi pembentukan model yang kita lakukan itu biasanya membentuk scatter plotnya apa sih yang mau kita lakukan yaitu mengidentifikasi pola hubungan antara variable Y dan variable X kemudian yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi adanya kolinearitas atau multi kolinearitas sebagai syarat RLB supaya kalian gak bingung ini aku kasih contoh dimisalkan gaji pegawai itu dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan skor ujian berarti gaji pegawai berkeludukan sebagai Y dan ini sebagai X1 dan ini sebagai X2 langkah pertama adalah identifikasi pembentukan model adalah mengidentifikasi hubungan Y dengan X berarti antara gaji pegawai dengan pengalaman kerja terlihat disini bahwa pola subaran datanya itu cenderung linear kan linear positif kemudian dari gaji pegawai dan skor ujian juga kelihatan nih ada kecenderungan membentuk hubungan yang linear positif meskipun gak sekuat hubungannya gaji pegawai dengan pengalaman kerja setelah itu langkah kedua adalah mengidentifikasi kolinearitasnya dengan cara melihat pola sebaran data yang terbentuk antara variable bebas H1 dan H2 yaitu lihat pola sebaran data antara pengalaman kerja dengan skor ujian nah ini kan kita lihat bahwa disini tuh pola sebarannya cenderung acak yang berarti kolinearitas tuh gak terjadi di kasus ini nah buat kalian mungkin emang ngerasa lihat kolinearitas kolinearitas di skaterpot itu agak rumit dan agak susah karena persepsi orang saat melihat skaterpot itu kan beda-beda supaya kalian pasti yakin dan gak galong gak bimbang nah ada cara identifikasi kolinearitas yang lain yang pertama nilai dari ranknya kalau rank yang penuh artinya gak ada kolinearitas yang kedua bisa lihat dari nilai VIF-nya yang bisa kalian lihat di SPSS di tabel koeficien itu kalau kalian aktifkan kolinear diagnostiknya akan keluar nilai VIF ketika VIF ketika nilainya lebih dari 10 berarti ada kolinearitas kalau contoh yang saya berikan ini kelihatan kan bahwa semua variolebasnya itu nilai VIF-nya lebih dari 10 berarti di setiap variable bebas ini ada hubungan ada kolinearitas atau hubungan yang kuat setelah kita udah identifikasi modelnya dan kita yakin bahwa itu gak ada kolinearitas kita bisa lanjut ke pendugaan parameter model nah yang biasa kita gunakan itu adalah metode ordinary least square jadi estimasi parameternya itu dilakukan dengan persamaan berikut ycap i sama dengan b0 ditambah b1 x i1 sampai b variable bebas ke p-1 x i p-1 dengan b0 b1 b2 itu merupakan estimator dari beta nah nah nilai dari koefisien-koefisien regresi ini diestimasi dengan persamaan dengan persamaan normal yaitu matrix x transpose x dikali matrix b sama dengan x transpose y dimana nilai x transpose x adalah inspe kurang 1 kemudian kalau matrix x transpose y nya itu seperti ini sigma y sigma x i variable ke 1 dikali y sampai ini sigma x dari variable bebas p-1 dikali y nah biasanya di SPSS kita lihat nilai koefisien regresinya dari tabel koefisien nah ini contohnya seperti ini nih kalau misalnya kita interpretasi jadinya seperti ini kan ini y cap i sama dengan masukkan nilai beta 0 nya 317 koma 394 ditambah 140 koma 390 x i1 ditambah 25 koma 0 89 x i2 kita interpretasi nilai 317 koma 394 itu artinya adalah ketika seorang pegawai tidak memiliki pengalaman kerja dan skor ujiannya bernilai 0 maka rata-rata gajinya maka rata-rata gajinya adalah 317 394 rupiah rupiah sekarang kita interpretasi nilai 140 koma 390 xi itu artinya adalah ketika pengalaman kerja bertambah 1 tahun maka rata-rata gaji pegawai akan meningkat sebesar 140 390 rupiah dengan asumsi skor ujian dianggap konstan nah kata-kata dengan asumsi skor ujian dianggap konstan itu jangan dihilangin karena itu sangat penting terus interpretasi 25 089 itu adalah ketika skor ujiannya bertambah 1 poin maka rata-rata gaji pegawai akan meningkat sebesar 25 089 rupiah dengan asumsi pengalaman kerja dianggap konstan nah gitu kira-kira penugaran parameter model ketika kita udah ngebentuk suatu modelnya kita bisa melakukan pengujian hipotesis langkah-langkah pengujian hipotesis yang pertama overall simultan test yaitu untuk menguji apakah model dapat menjelaskan hubungan antara variable bebas dan tak bebas ketika hasil ujinya menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan hubungan antara variable bebas dan tak bebas kita lanjut ke uji kedua yaitu partial test yaitu untuk menguji apakah variable bebas tertentu signifikan dalam model yang ketiga itu sequential test untuk menguji satu persatu secara berutan apakah variable beset tentu signifikan dalam model sequential test itu biasanya dilakukan untuk metode seleksi variable yang akan kita pelajari di video berikutnya nah belajar satu-satu ya dari overall simultan test tadi kan overall simultan test itu memiliki tujuan untuk menguji apakah model itu dapat menjelaskan hubungan variable bebas dengan variable tebas maka hipotesisnya itu dimetastikan sebagai berikut H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sampai beta variable bebas ke p-1 sama dengan 0 atau model tidak dapat menjelaskan hubungan antara variable bebas dengan variable tak bebas hal alternatifnya minimal ada satu beta j yang tidak sama dengan 0 artinya minimal ada satu variable bebas yang signifikan dalam model statistik uji yang digunakan itu dengan peningkatan ANOVA seperti biasa kita gunakan tabel ANOVA tabel ANOVA mirip kayak yang kita perjari di regresi polinomial dengan statistik ujian F hitung yang berarti MSR dibagi MSA keputusannya dia akan tolak H0 jika F hitung lebih dari F1 kurang alpha dengan degrees of freedom P kurang 1 N kurang P ketika overall simultan test ini menghasilkan keputusan tolak H0 kita lanjut ke partial test yaitu untuk menguji apakah variable besar tentu signifikan dalam model dengan hipotesis H0 beta j sama dengan 0 artinya variable bebas ke j tidak signifikan dalam model H1 beta j tidak sama dengan 0 artinya variable bebas ke j signifikan dalam model hastik ujinya pakai uji T itu karya penolakan H0 ketika T hitungnya itu lebih besar dari T 1 kurang alpha per 2 dengan degrees of freedom N kurang P berarti variable bebas kejir signifikan dalam model nah kalau misalnya di aplikasi SPSS itu ada di tabel ANOVA sama koeficien bagaimana cara interpretasinya kita lihat tabel ANOVA ini kita lihat nilai p value nya itu terlihat ini kurang dari alpha kan nah berarti minimal ada satu variable bebas yang signifikan dalam model ketika nilainya ini signifikan maka di tabel koeficien kita bisa melihat uji parsialnya terlihat bahwa nilai p value untuk kedua variable bebas yaitu pengalaman kerja dan skor ujian sama-sama kurang dari alpha yang menandakan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% pengalaman kerja dan skor ujian itu sama-sama signifikan mempengaruhi gaji pegawai sekarang kita belajar goodness of it goodness of it itu bisa dilihat dari koeficien determinasi koeficien korelasi koeficien determinasi parsial dan koeficien korelasi parsial koeficien determinasi jadi koeficien determinasi itu gunanya untuk melihat proporsi keragaman y yang dapat dijelaskan oleh variable seluruh variable bebas nah biasanya kan koeficien determinasi itu kita pakai r square tapi di RLB ini kita pakainya r square adjusted dengan mus 1 kurang n kurang 1 per n kurang p dikali sse per sst kenapa kita tidak pakai r square karena konsep r square itu kan akan semakin bagus ketika nilainya semakin tinggi permasalahannya setiap penambahan variable bebas ke dalam model itu akan selalu meningkatkan nilai koeficien determinasi sehingga dalam RLB sebaiknya kita gunakan r square adjusted agar kita bisa menciptakan suatu model yang sederhana tanpa terus menambahkan variable bebas sedangkan nilai koefisien korelasi adalah akar dari nilai r square diperoleh dalam SPSS r square adjusted adalah 0,815 ini ayo kita interpretasi bersama 0,815 itu artinya sebanyak 81,5% keragaman Y dapat di tadi itu gaji pegawai keragaman gaji pegawai dapat dijelaskan oleh variable pengalaman pengalaman kerja dan skor ujian sementara sisanya dijelaskan oleh variable lain sekarang kita belajar tentang koefisien determinasi parsial dan koefisien korelasi parsial nah buat ngerti soal koefisien determinasi parsial dan koefisien korelasi parsial kita harus tahu dulu konsep extra sum of square apa itu extra sum of square jadi extra sum of square itu mengukur besarnya penurunan sse ketika satu atau beberapa variable bebas ditambahkan ke dalam sebuah model dimana variable bebas lainnya sudah ada dalam model regisi tersebut yang kedua extra sum of square itu juga berarti mengukur besarnya peningkatan ssr ketika satu atau beberapa variable bebas ditambahkan dalam sebuah model regresi dimana variable lainnya sudah ada dalam model regresi tersebut nah untuk lebih mengerti perhatikan yang berikut ini ya tersebut berikutnya tersebut nah, extra sum of square misalnya kita mau cari nilai SSR X2 given X1 ini artinya adalah nilai SSR ketika variable X2 ditambahkan ke dalam model di mana X1 itu sudah ada di dalam model nah, coba kalian lihat ini ya kan nilai kita harus tahu konsep kan misalnya nilai SST nilai SSR ditambah nilai SSE sama dengan nilai SST ya kan ya jadi kita bisa lihat bentuk kayak gini nih misalkan ini adalah nilai sum of square X1 maka ini adalah nilai SSE X1 nya kan nah, itu diminta ketika X2 ditambahkan ke dalam model maka nilai SSR nya akan bertambah sesuai dengan konsep yang tadi extra sum of square mengukur besarnya peningkatan SSR ketika satu atau variable bebas ditambahkan ke dalam sebuah model regresi dimana variable bebas lainnya sudah adalah dalam model regresi tersebut berarti ketika kita tambahkan nilai X2 nilai sum of square regression nya nambah nih SSR X1 X2 berarti inilah yang kita sebut dengan nilai SSR X2 X2 given X1 atau nilai sum of square regression ketika X2 ditambahkan ke dalam model dengan syarat X1 sudah ada dalam model nilai SSR X2 given X1 itu berarti adalah ketika ini dikurangi ini kan SSR X1 koma X2 dikurangi SSR X1 atau bisa aja kan nilai dari SSR X1 dikurangi nilai dari SSR X1 X2 jadi seperti itu sekarang kita beralih ke rumus ini koefisien determinasi persial dengan notasi R square Y berarti X1 given X2 yang berarti itu tuh kita tuh mau tau proporsi keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh variable X1 tapi tidak dapat dijelaskan oleh variable X2 ini rumusnya R square itu SSR X1 given X2 per XSE X2 kalau misalnya ada 3 variable nih jadi R S square Y 2 given variable 1 dan 3 itu nilainya dapat dipulai dari rumus SSR X2 given X1 koma X3 per SSE X1 koma X3 ini dijelaskan pakai konsep ekstra sum square tadi ya nah kalau misalnya kalian lihat di SPSS itu tuh dapat dilihat dari table correlation dengan menggunakan fungsi analyze kalian cari correlate terus klik partial nah itu akan memunculkan table ini correlation ini kelihatan kan nilai korelasinya itu 0,864 sedangkan korelasi antara gaji pegawai dan skor ujian adalah 0,618 ini baru nilai koeficien korelasi persialnya untuk tahu nilai koeficien determinasi persial berarti nilai ini tinggal dikuadratkan supaya lebih jelas dari identifikasi sampai goodness of it kita akan coba kerjain data ini nah kita misalkan punya data nih dengan Y adalah brand liking tingkat kesukaan merek X nya adalah moisture dan X2 nya adalah sweetness dengan data berikut kita coba prosedur analyze regresi ingat yang pertama yang perlu kita lakukan adalah identifikasi modelnya kalian bisa gunakan ini pakai grab terus legasi dialog klik scatter atau dot klik yang matrix scatter define terus buat masukkan input semua variabelnya baik yang dependent sama independent terus kalian klik ok ini ingat tadi ketika mau interpretasi scatter plot yang perlu kita lakukan adalah identifikasi pola hubungan Y dengan variable bebasnya berarti antara brand liking dengan moisture nah ini ada kecaterungan hubungan linear terus yang brand liking sama sweetness nya juga diinterpretasiin setelah kalian identifikasi pola hubungannya kedua identifikasi koloniaritasnya ini antara moisture dengan sweetness kan berarti ini kalau aku yang lihat ini gak ada koloniaritas tapi supaya kalian yakin dan gak ragu kita bisa melakukan identifikasi koloniaritas dengan cara lain yang pertama gunakan fungsi analyze varlet with variat antara moisture dengan sweetness nya ini oke nah kita lihat kan antara moisture dengan sweetness itu nilai percent correlation nya tuh 0,000 ini berarti gak ada hubungan atau gak ada korelasi antara sweetness dengan moisture nya berarti gak ada koloniaritas atau juga kita bisa cek pakai nilai VEF tadi kan nilai VEF itu bisa kita cek sekaligus kita melakukan regresi jadi caranya buat langkah kedua sekaligus ngecek VEF klik analyze regression karena tadi identifikasi pol hubungan adalah linear maka kita klik linear dependennya adalah tingkat kesukaan merek independennya moisture sama sweetness statistiknya jangan lupa centang koloniarity diagnostik supaya kita bisa lihat nilai VEF continue dan kita klik oke nah disini variable entered atau yang remove nya itu variable yang dimasukkan adalah sweetness sumuster model summary nya nah kita langkah kedua kan tadi estimasi parameter ya berarti kita tuliskan nilai persamaan nya itu persamaan persamaan nya menjadi kalau gitu kan berarti persamaan nya menjadi Y cap I sama dengan 37 6 50 ditambah 4 4 25 X XI1 ditambah 4 3 75 X I 2 nah nilai 37 6 50 itu berarti ketika kadar airnya 0 dan ketika kadar gulanya juga 0 maka tingkat kesukaan mereknya itu adalah 37 750 nilai 4 4 25 ini artinya ketika kadar air atau monsternya itu bertambah satu satuan maka nilai maka tingkat kesukaan merek itu bertambah sekitar 4 4 25 poin dengan asumsi sweetness nya konstan dan nilai 4 3 75 itu artinya ketika kadar gulanya atau sweetness itu bertambah satu satuan maka nilai kesukaan mereknya itu bertambah 4,375 poin dengan asumsi monsternya konstan ini kan terlihat nih PF nya kurang dari 10 berarti dia gak ada konteritas jalan kan dengan interpretasi kita di atas terus tadi langkah ketiga adalah melakukan pengujian hipotesis yang dilihat dari overall simultane test dengan ANOVA dan partial test dari ANOVA nilai signifikansinya adalah 0,0 yang berarti kurang dari alphanya kan hal ini menandakan bahwa minimal ada satu variable bebas yang signifikan di dalam model variable bebas manakah itu kita cek dengan partial test menggunakan uji T kita bisa lihat di table coefficient disini ada p-value untuk uji T dimana untuk kedua variable bebas itu p-value nya penilai 0,000 atau nilainya kurang dari alpha yang berarti dengan tingkat signifikansi 5% kita percaya bahwa kedua bahwa moisture sama sweetness ini sama-sama signifikan dalam model atau sama-sama mengaruhi tingkat kesukaan merknya kemudian langkah yang keempat adalah lihat goodness of fit nya kita bisa lihat dari nilai R2 adjusted adalah nilainya 0,945 0,945 itu berarti terdapat 94,5% keragaman Y yang di dalam hal ini adalah tingkat kesukaan merk dapat dijelaskan oleh variable X1 dan X2 yang dalam hal ini adalah moisture dan sweetness sementara sisanya dijelaskan oleh variable lain terus bagaimana kalau kita mau cari koefisien determinasi parsial caranya adalah kita cari dulu nilai koefisien korelasi parsial klik analyze correlate pilih yang parsial disini kita tuh harus ngecek salah satu hubungan kontribusi korelasi antara moisture dengan brand likingnya baru kita cek nilai sweetness dengan brand likingnya jadi pertama kita masukkan variable Y variable X1 terus sweetness ini di bawah oke nah ini kan nilai korelasi nilai korelasi untuk moisture dan tingkat kesukaan merek ini adalah 0,971 maka nilai R square Y X1 given X2 sama dengan 0,971 kuadrat itu sama dengan 0,971 kuadrat itu sama dengan 0,971 9,428 yang berarti 94,28% keragaman brand liking atau tingkat kesukaan merek itu dapat dijelaskan oleh kadar air atau moisture dan sementara kalau kita mau lihat koficien determinasi buat yang sweetnessnya area X2 given X1 itu adalah itu berarti 0,874 berarti berarti 76,387% keragaman tingkat kesukaan merek yang dapat dijelaskan ah, salah berarti keragaman tingkat kesukaan merek yang dapat dijelaskan oleh sweetness namun tidak dapat dijelaskan oleh moisture itu sebesar 76,387% yang ini artinya keragaman tingkat kesukaan merek yang dapat dijelaskan oleh moisture tapi tidak dapat dijelaskan oleh sweetness adalah 94,28% itu video materi kita kali ini mohon maaf kalau banyak kekurangan dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati